Tuhan yang luar biasa. Kita akan mulai kelas kita. Saya berharap kita bisa berinteraksi dan tidak terlalu tegang. Supaya komunikasi kita bagus, apa yang kita pelajari boleh ditangkap dengan baik. Minta tolong dengan hormat, Pak Ferry boleh menolong kita dalam doa pembukaan, Pak Ferry. Tuhan kami bersyukur untuk pertemuan malam ini. Perkulian kami malam ini, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saya mohon urapan Tuhan, khusus untuk Pak Dosen yang akan mengajar kami ya Tuhan. Agar supaya kami dapat memahami lebih dalam lagi tentang Tuhan. Terima kasih kami mau mulai perkuliahan malam ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan memulai kelas kita. Kelas kita ini judulnya homilidik. Saya mau share screen. Pak Ketua Kelas nanti bisa minta tolong jangan di-block ya Pak. Supaya saya bisa lihat wajah teman-teman yang lain. Tidak di-block Pak. Ya maksudnya saya presenting tapi penampakannya tetap ada di sebelahnya gitu Pak. Bisa ya? Dari host Pak. Oh oke oke. Saya coba ya. Karena bapak host juga, biasa sih service-nya langsung Pak gitu. Tidak ada pengaturan gitu Pak biasa. Tadi yang lain sudah memperkenalkan diri, maka sekarang saya sedikit memperkenalkan diri saja. Inilah saya, inilah keluarga kami. Istri satu, anak dua. Tidak dibalik ya Bapak Ibu. Istri saya, teman yang setia. Dosen pribadi saya juga. Sebenarnya beliau yang punya karunia mengajar sangat kuat dibandingkan saya. Tapi puji Tuhan, saya banyak belajar dan diberkati oleh istri saya. Jadi istriku adalah dosen pribadiku. Anak pertama saya, namanya V.B. Humble Christanto. Sekarang sedang skripsi. Anak kedua, Timothy Humble Christanto. Plus 6 SD. Jadi jaraknya 10 tahun. Puji Tuhan, itu keluarga kecil kami. Saya melayani di gereja Kristen Bae Tani, GKB Bahtera Hayat, Semarang. Merintis gereja mengembalakan dari tahun 2001, Bapak Ibu. Sampai hari ini puji Tuhan. Dalam rahmat Tuhan, diberkati dengan jemaat yang terus bertumbuh. Kebetulan juga saya dipercaya menjadi ketua sinode, bagian pengajaran, dan dengan beberapa teman yang sudah kenal saya di tempat ini juga. Ada Pak Ferry, dan teman-teman yang lainnya. Saya menempuh pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Teologi Insili Indonesia di Yogyakarta. Untuk S2 saya ambil di Harvest Leadership. Kemudian karena leadership, saya melanjutkan di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia untuk mengambil teologianya juga. Selesai. Ini perkenalan saya. Yang katanya tak kenal maka tak sayang. Supaya kita makin kenal. Baik. Kita menginjak ke bagian yang dipercayakan kepada saya. Homilitika. Bahasannya keren. Tetapi saya mau kita buat sederhana. Artinya ilmu berkotbah. Sebelum kita jauh mempelajarinya, ada hal yang penting yaitu silabus. Ini tujuan pembelajaran kita. selama enam kali pertemuan ke depan. Tujuan dari kelas ini adalah agar mahasiswa dapat membuat atau membangun suatu kotbah yang sesuai dengan teks yang dikotbahkan. Kenapa ini penting? Ada banyak anak-anak Tuhan, hamba Tuhan, kotbah, tetapi tidak sesuai teks yang dikotbahkan. Jadi teks itu hanya dicomot sebagai seolah-olah enak kalau enggak ada ayat. Tekst dibacakan tetapi tidak dibahas sama sekali. Kita mau belajar supaya kotbah sesuai dengan teks yang dikotbahkan. Yang kedua, membuat kotbah yang jelas, tersusun dengan baik. Sistematik. Soalnya kita manusia itu syarafnya mudah mengingat ketika sesuatu yang sistematis. Satu, dua, tiga. Kita akan belajar bersama-sama. Kemudian tujuan yang ketiga, membuat kotbah yang menarik untuk didengar. Yang keempat, mempunyai penerapan khusus dan relevan terhadap keperluan rohani pendengar. Ada banyak dari kita mungkin, oh pintar membuat kotbah, tapi giliran sampai penerapan, kita mengalami kesusahan. Itu seringkali terjadi. Mari kita belajar bersama-sama dari pertemuan-pertemuan yang akan datang. Persyaratan kita, tolong diperhatikan, ada hal yang menarik di sini. Ada praktek kotbah. Setiap mahasiswa di akhir kuliah nanti, membuat video rekaman kotbah dengan durasi 12 menit. mulai berpikir, Pak, di saya itu 12 menit baru pendahuluan, Pak. Tetapi untuk tes kotbah ini, kita belajar tes kotbahnya 12 menit menyampaikan firman Tuhan secara utuh dan proporsional. Kemudian syarat yang kedua, video dibuat dalam posisi landscape. Jadi tidur ya HP-nya. Tidur begini. Supaya apa? Supaya seluruh anggota terlihat kalau bergerak ke kanan, ke kiri itu nggak keluar dari frame. Jadi bisa terlihat dengan jelas. Jadi tidak kotbah duduk seperti saya hari ini. Karena kalau kotbah duduk, gerakan kaki nggak kelihatan. Jangan-jangan ketika kita berdiri ternyata pada pakai celana pendek. Yang tersenyum kayaknya pelaku ini. Kemudian yang ketiga, video dikumpulkan satu minggu setelah kelas usai. Nah, ini bahannya. Peserta bebas memilih teks sebagai bahan kotbah dari kitab Ephesus. Mungkin ada teks favorit, monggo terserah. Mungkin ada nats yang begitu menggema, didoakan, digumulkan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama sehingga ini menjadi bahan kotbah dari rekan-rekan di kelas ini. Ya, kitab Ephesus. Kenapa saya memilih kitab Ephesus? Karena saya memandang bahwa ketika kita mengkotbahkan kitab Ephesus ini sangat mudah. Ya, sangat mudah. Tidak perlu banyak penafsiran yang aneh-aneh. Simple. Tujuannya dari pertama tadi. Bapak-Ibu bisa membuat kotbah yang tersusun, rapi, jelas. Tidak perlu bombastis, tidak perlu yang aneh-aneh. Kemudian, syarat yang terakhir, tulislah teks kotbah dengan lengkap dan diserahkan kepada pengajar. Jadi, Bapak-Ibu juga disamping praktek, apa yang dikotbahkan itu harus dicatat. Nah, catatan Bapak-Ibu yang rapi, diketik, itu dikirimkan ke kami. Ke saya untuk menjadi penilaian khusus. Apakah benar kotbah yang disampaikan sesuai dengan teks itu? Semua ditulis dengan rapi, baik pendahuluan, nanti kata penghubungnya, garis besarnya, ilustrasi, semua secara lengkap Bapak-Ibu bisa cantumkan di dalam tugas tersebut. Saya pikir ini sangat sederhana. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut dengan syarat ini? Dalam bentuk itu ya Pak ya? naskah deskripsi atau dalam bentuk powerpoint? Deskripsi, ya. Kalau powerpoint kan inti-inti saja, tapi kalau deskripsi jelas ceritanya tentang apa, latar belakang yang dibahas tentang apa, itu nanti. Jadi, saya bisa melihat cara berpikir, pola pikir dalam pembuatan teks yang dikotbahkan. sebab begini ya Bapak-Ibu, kadang jemaat atau kaum awam melihat sebuah kotba yang, Pak Pendeta ini kotbanya simpel, bagus, menarik, sederhana. tetapi saya sangat tahu untuk menyampaikan hal yang sederhana itu perlu penggalian, perlu persiapan yang lebih rumit daripada jemaat pikirkan. Nah, justru saya rindu bukan hanya melihat video itu saja, tetapi bagaimana Bapak-Ibu mempersiapkan dalam teks-teks itu. itu keren pasti. Yang disampaikan sederhana, tetapi dengan penggalian yang bagus, dengan persiapan yang bagus. Gitu, Pak. Tanya, Pak. Ya, mari. Apakah kita bikin teksnya itu hanya poin-poin penting nanti kita kembangkan, atau per kata semua ditulis? Ya, untuk yang akan diserahkan kepada pengajar adalah semua secara lengkap, Ibu. Secara lengkap, detail, Ibu sampaikan. Nanti kalau untuk garis besar kotbah sendiri, Ibu cukup tulis, Ibu sudah hafal pasti. Contohnya, ilustrasi tentang Bapak kecelakaan. Nah, gitu saja kan. Tetapi kalau di teks yang dikumpulkan, jelas kecelakaannya karena apa. Bagaimana Tuhan tolong. Nah, contoh. Terima kasih, Pak. Ya. Ada yang lain? Jelas ya, Pak. Mulai malam hari ini, mulai siap-siap cari-cari. Ephesus. Ingat, durasi kita 12 menit, Pak. Ibu. Jadi, jangan kotbah 5 poin. Tidak nyampe. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut. Ya, syarat berikutnya, kehadiran Bapak-Ibu. Mahasiswa harap hadir tepat waktu, menghidupkan kamera selama kelas berlangsung. Kemudian, jika tidak sedang berbicara, mic harap dimatikan. ketika ada orang-orang di sekelilingnya cukup mengganggu. Tapi kalau memang dalam keadaan yang sepi, monggo. Mahasiswa diperbolehkan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas apa yang sedang dipelajari. jadi ketika saya menyampaikan, Bapak-Ibu merasa ada sesuatu yang kurang jelas, Bapak-Ibu bisa sampaikan. Ini penilaian kita. Rekaman video kotbah, poinnya 60 persen, Bapak-Ibu. Jadi buatlah yang bagus. Suaranya jelas. Kalau perlu dites dulu suara saya sekian, bisa didengar dengan baik atau tidak. Karena poinnya cukup banyak. Cara pengambilannya, kalau Bapak-Ibu tipe hamba Tuhan yang suka bergerak, berarti kameranya agak jauh. Atau ditolong anak untuk memegang kamera, kita mau dipersilahkan bagaimana supaya bagus hasilnya. Kemudian, poin kedua adalah kehadiran. Kehadiran, Bapak-Ibu dalam 6 kali pertemuan, 20 persen. Kemudian interaksi selama kelas berlangsung juga ada poin 20 persen. Nanti untuk kehadiran dan interaksi selama kelas berlangsung, saya akan meminta tolong kepada Pak Ketua Kelas untuk menghandle-nya. Baik, kembali ke topik kita. Homiletik ilmu berkotbah. Saya tidak akan jelaskan akar kata homiletik, tidak penting bagi saya. Yang penting apa yang bisa kita kerjakan. Definisi kotbah, karena kita bicara soal ilmu berkotbah. Bapak-Ibu, apa sih berkotbah itu? Kotbah adalah keterampilan atau seni mengkomunikasikan konsep atau gagasan alkitabia yang dapat diambil melalui penafsiran yang benar dari ayat-ayat alkitab dengan tuntunan roh kudus dan diterapkan melalui kuasa roh kudus pada kehidupan pengkotbah dan pendengar kotbah. Saya pikir definisi ini cukup lengkap. Ada memang orang yang berkata bahwa Pak, berkotbah itu apa namanya, panggilan atau apa ya, orang berkata, memang saya punya ini Pak, karunia berkotbah. Tetapi, ada karunia, tetapi dalam konteks yang kita bicarakan, berkotbah itu sebuah keterampilan atau seni. Artinya apa? Berkotbah itu bisa dipelajari. Jadi tidak semata-mata, karena tumpang tangan hamba Tuhan, kemudian kita bisa berkotbah. Tidak. Tetapi, bisa dipelajari. Seperti seni, contohnya, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa bermain gitar, bisa belajar dari Youtube untuk bermain gitar dengan baik dan benar. Maka, tidak harus ada talenta. Kita bisa mempelajarinya. Apalagi dalam konteks pelayanan, kita diharuskan punya keterampilan berkotbah. Tidak mungkin kita hanya memilih konteks, Pak, saya doa saja. Padahal ada kebutuhan penyampilan, penfirman. Tidak, Pak. Saya doa saja. Itu tidak mau belajar. Artinya seni perlu bisa dipelajari. Jadi bagi bapak-ibu yang hari-hari ini minder, hari-hari ini masuk, tidak bisa kotbah. Bisa kita belajar bersama-sama. Yang penting juga mengkomunikasikan konsep atau gagasan Alkitab. Jadi bagaimana Alkitab itu bisa ditangkap gagasannya, idenya, pesan-pesannya kepada jemaat. Sebab tidak semua orang percaya kaum awam ketika membaca sebuah Alkitab, itu langsung mengerti apa artinya. Dibutuhkan pengkotbah-pengkotbah orang-orang yang mengkomunikasikan Alkitab ini kepada pendengar. Sehingga maksud gagasan Alkitab ini tersampaikan dengan baik. Mungkin perlu kita ingat begini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu tahu Alkitab itu ditulis berapa tahun yang lalu. Ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu. Betul ya. Ribuan tahun yang lalu. Sementara pendengar yang akan mendengar firman Tuhan itu adalah orang yang masa kini, kekinian konteksnya, konteks hari ini, yang tidak pernah tahu konteks masa lalu itu, kadang-kadang untuk menangkap pesan ala pada teks yang ditulis di masa lalu itu tidak mudah untuk ditangkap orang-orang yang bercaya atau pendengar hari ini. Bagaimana caranya dibutuhkan jembatan? Siapa yang membuat jembatan? Para aku dan saya yang membuat jembatan. Bagaimana teks Alkitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu bisa dimengerti orang yang hidup zaman sekarang. Jadi kita bukan hanya searching di Google, cari bahan kotba, secepat mungkin, apalagi ada chat GPT, AI yang menolong kita. Bukan seperti itu. Tapi kita ditutup untuk mengkomunikasikan betul-betul. Teks yang ini kenapa muncul? Kenapa ada kebenaran seperti ini? Kita menolong kepada jemaat menjadi jembatan, mengkomunikasikan ide-ide itu ke jemaat yang hidup hari ini. Makanya memang tanggung jawab pengkotba itu tidak mudah. Artinya berat juga. Karena ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab untuk mengkomunikasikan teks Alkitab yang ditulis ribuan tahun lalu, tapi tetap bisa dimengerti pada zaman sekarang. Dan saya percaya bahwa Alkitab kita itu adalah firman Allah yang hidup. Dialah yang akan memberikan pertolongan bagi kita untuk menginspirasi kita, memberikan ide-ide. Sehingga firman, pesan Allah boleh tersampaikan dengan baik kepada pendengar-pendengar di zaman sekarang. Tentunya bagaimana kita menangkap pesan itu di teks ini saya catat diambil melalui penafsiran yang benar dari ayat-ayat Alkitab. Tentunya kalau kita sudah belajar homiletik, saya berasumsi Bapak-Ibu sudah belajar hermenetik. Apakah benar begitu Pak Ketua Kelas? Semua sudah belajar hermenetik? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Dapat dari Pak Junior Natan. Bila Ruta. Oke, baik. Artinya benar bahwa kita tidak bisa asal comot. Untuk mendapatkan pesan, menemukan konsep-konsep gagasan yang ada di Alkitab, kita membutuhkan pendekatan-pendekatan penafsiran yang benar. Satu kunci yang tidak boleh kita lupakan, karena setiap teks yang ditulis, setiap ayat, setiap fasal, setiap kitab yang ditulis, pasti punya cerita, pasti punya konteks. Konteks khusus ketika ditulis, kita harus memahami dengan benar, supaya ketika kita menariknya ke zaman sekarang, tidak meleset dari tujuan teks itu diberikan oleh Allah kepada kita. Melalui penafsiran yang benar. Dari ayat-ayat Alkitab tentunya dengan tuntunan roh kudus. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pikiran kita, jangan coba berpikir untuk, oh sekarang instan Pak, cari di Google banyak. Bapak-Ibu, prinsip saya menekankan kepada Bapak-Ibu sekalian, para pengkotbah, milikilah prinsip idealisme yang tinggi bahwa saya akan bangga ketika saya bisa membuat kotbah yang original. Saya akan menyampaikan kodbah secara original. Tidak jiplak orang lain, tidak ikut-ikut, tidak copy paste dari Google. Galilah dengan penafsiran yang benar. Temukanlah ide-ide itu, sampaikanlah. Karena saya percaya bahwa jemaat bisa merasakan, Bapak-Ibu, benar atau tidak menurut Bapak-Ibu, jemaat bisa merasakan apakah ini kodbah buatan Bapak-Ibu sendiri, atau Bapak-Ibu sedang mengambil dari Google atau buku-buku yang lain. Sepertinya orang hanya diam, tapi ketahui lah. Di dalam hati nurani mereka bisa merasakan bahwa yang dikotbahkan itu bukan temuan Bapak-Ibu sendiri. Jadi saya lebih mendorong bagaimana Bapak-Ibu untuk bekerja keras, berdoa kepada Tuhan, berbanggalah, belajar, temukan Nats, kemudian sampaikan kodbah yang original. Dengan cara dan penafsiran yang baik, Bapak-Ibu tidak pernah kekurangan bahan kodbah. Ketika cara hermenetiknya salah, Bapak-Ibu akan sampai di satu titik, saya mau kodbah apalagi. Itu pasti terjadi. Karena Bapak-Ibu sudah kehabisan cara untuk menemukan bahan kodbah. Akhirnya apa? Lihat di Google apa yang kira-kira belum pernah dikotbahkan. Tetapi kalau Bapak-Ibu menggunakan metode pendekatan yang benar, cara menggali Alkitab dengan benar, metode yang tepat, Bapak-Ibu saya percaya tidak akan pernah kehabisan bahan kodbah sampai kapanpun. Rauh kudus yang akan tolong kita dan memberikan inspirasi. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian sebuah komunikasi dari Alkitab itu harus bisa diterapkan Bapak-Ibu. Tentunya dengan kuasa Rauh kudus, kita meminta kepada Tuhan, harus bisa diterapkan. Kalau enggak, seperti pesawat, bisa terbang, tapi tidak bisa mendarat. Itu berbahaya. Jadi ketika jemaat datang, ingin dapat jawaban atas pergumulan, tetapi kita enggak bisa mendaratkan firman itu, mereka pulang tetap bingung. Makanya penerapan itu sangat penting, dan perlu diketahui, sebelum penerapan itu kita buat untuk orang lain, tentunya apa yang kita sampaikan harus juga sudah kita alami. Sampaikan apa yang kita alami, alami apa yang kita sampaikan. Lakukan apa yang kita sampaikan, sampaikan apa yang kita lakukan, sesuai dengan teks yang sedang kita bahas. Jangan terlalu bangga ketika kita berpikir bahwa, yang penting untuk orang lain, Pak. Makanya banyak hal. Saya tidak menghakimi, tapi banyak cerita, banyak berita, bagaimana hamba Tuhan banyak bisa berkotbah dengan bagus. Tetapi semuanya untuk orang lain. Sementara hidupnya, keluarganya, tidak ada yang diubahkan sama sekali dengan banyaknya firman Tuhan yang disampaikan. Satu konsep yang saya pikir penting untuk saya sampaikan, sebuah teologi yang baik, sebuah teologi yang baik, sebuah pengetahuan teologi yang baik, haruslah mengubah kehidupan kita. Kalau cuma di sini, percuma. Tetapi sebuah firman yang berkuasa, itu harus mengubah seluruh kehidupan kita. Mengubah hidup kita. Mengubah pola pikir, mengubah pola laku, untuk supaya kita bisa diberkat. Bagi banyak orang. Butuhnya penerapan. Rok kudus akan menolong kita, bagaimana kita membuat penerapan yang baik dalam kehidupan kita. Pengkotbahnya dulu ketika menyiapkan diberkati, ingat bahwa firman Tuhan itu dikatakan pedang bermata dua. Betul ya, Bapak-Ibu? Artinya apa? Sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kita sendiri dulu kena. Kita sendiri dulu seharusnya diubahkan oleh firman yang akan kita sampaikan. Mungkin Bapak-Ibu yang lain sudah pernah merasakan yang seperti ini. Itu yang benar. Jangan jadikan firman Tuhan alat atau peluru yang tajam untuk orang lain. Kita tembak jemaat yang malas-malas. Apalagi yang tidak kasih perpuluhan. Kita tembak di atas mimbar. Jangan, jangan. Itu bukan maksud dari firman Tuhan. Artinya ayo kita belajar bagaimana kita ditegur oleh firman baru kita menyampaikan kepada orang lain. Ini definisi kita. Apa sih tujuan berkotbah, Bapak-Ibu? Yang pertama, tujuan berkotbah adalah menyatakan maksud Tuhan bagi pendengar. Jadi, cara Tuhan menyatakan maksud itu banyak hal. Tetapi dalam konteks kotbah, kenapa kita berkotbah? Karena untuk menyatakan maksud Tuhan bagi pendengar. Melalui teks yang kita pelajari, kita menyampaikan, ini loh, jemaat. Tuhan maunya begini. Tuhan maunya kita berubah dalam hal apa. Jadi, jemaat mengerti akan maksud Tuhan melalui kotbah yang kita sampaikan. Yang kedua juga, menolong pendengar mengerti maksud Tuhan. Yang ketiga, pendengar mengalami perubahan hidup. Baik pikiran dan perbuatan. Jadi, Bapak-Ibu berkotbah, ada misi ini. sampaikan atas tuntunan roh kudus bahwa setiap firman yang kita taburkan, kita berdoa supaya semuanya mengalami perubahan hidup. Baik pikirannya diubahkan, perbuatannya diubahkan. Bapak-Ibu, menyadari atau tidak, memang tidak ada aturan tertulis. Jemaat-jemaat di gereja itu butuh dipuaskan tiga hal. Jemaat yang beribadah di tempat kita atau di gereja-gereja manapun, itu butuh paling tidak tiga hal yang dipuaskan. Yang pertama, jemaat itu perlu dipuaskan secara informasi. Informasi ini berupa pengajaran. Artinya banyak sebenarnya jemaat membutuhkan ketika datang ke ibadah kita itu, ada yang baru enggak pengajaran yang kita sampaikan. Ada sesuatu yang belum pernah didengar, atau sesuatu yang mulai menguatkan lagi dalam pikirannya. Itu jemaat pemerlukannya. Kuat dalam pengajaran, sehingga jemaat diajar, setiap minggu ada yang baru, ada yang disampaikan. Ini keperluan, ini kebutuhan jemaat. Jemaat memerlukan kepuasan dalam pendengarannya, dalam informasi tentang firman, informasi tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya gereja-gereja protestan kuat dengan yang namanya pengajaran. Hebat mereka. Satu tahun mereka sudah punya skedul pengajaran dalam gereja mereka. Orang-orang gereja-gereja seperti ini tidak kekurangan bahan ajar. Tetapi ingat, jemaat tidak berhenti dalam kepuasan satu hal ini. Tapi jemaat juga pengen dipuaskan dalam hal yang kedua, yaitu ekspresi. Kebutuhan mengaktualisasi diri, kebutuhan berekspresi ini ternyata diperlukan dalam gereja. Dengan hal inilah, makanya gereja karismatik mulai dibangkit, mulai banyak diminati. Ketika tahun 80-90, mulai ada gereja-gereja karismatik. Secara khusus, waktu itu GBI mulai banyak tersebut di mana-mana menjadi daya tarik. Karena apa? Di gereja-gereja karismatik, orang bebas berekspresi. Orang bisa menyembah Tuhan dengan mengangkat tangan. Orang bisa memuji Tuhan dengan tepuk tangan. Tidak ada larangan. Orang bisa berseru menjerit kepada Tuhan. Orang bisa menangis di hadapan Tuhan. Untuk apa? Ini loh, keperluan, kebutuhan berekspresi ini diwadahi di gereja. Ada pengajaran bagus, tetapi rupanya hari-hari ini orang membutuhkan masalah ekspresi. Orang ingin mencurahkan isi hatinya. Kapan lagi aku menjerit kalau enggak di gereja? Mumpung jemaatnya banyak, mungkin semua berseru-seru sekalian saja. Ngilangin stres di gereja. Itu iya. Karena itu kebutuhan batin kita. Bapak-Ibu, jemaat di rumah tertekan. Bapak-Ibu, jemaat di rumah tertekan. Kumpulan. Butuh mengungkapkan, melepaskannya. Nah, gereja mewadahi itu dengan cara bernyanyi, musik kontemporer, dengan keras bertepuk tangan, bahkan ada yang loncat-loncat. Jadi ketika orang fokus kepada pengajaran, dipenuhi dengan segala pengajaran-pengajaran, itu penting. Tetapi juga harus disertai dengan ekspresi. Banyak orang justru sekarang keliru. Ada banyak-banyak kerja mulai memperkenalkan.